selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampu rasun kemahakabarna murid-murid kelas genap sehat alhamdulillah pami orang masih di pasien kesehatan alhamdulillah orang tes 2 minggu tes 2 minggu lebat ke sekolah atau lebat ke kelas lebat ke kelas digilir jadi asuk ke kelas 50% digilir nah akhirnya orang lanjutkan materinya orang diajar di nabab 2 hiji dina bebedaan atau berbeda dalam persatuan persatuan nanti ya nah akhirnya orang masuk materina di halaman 20 buku paket ya nah bagian B penyungsi bahasa ya nah ini orang diajar kecap di rarangkinan tukang ing jeng ning ya jadi kita belajar sekarang kata yang ada sambungannya atau kecap kata sambungan yang belakangnya itu ing atau wa ning ya jadi orang akhirnya diajar kecap anu ayah sambungannya sambungan tukang ya sambungan tukang na teh ing atau wa ning ya nah jadi atau kecap rundayan ya contoh nak tinggali contoh nak munggu hing nagala indonesia teh diwangun ku rupa-rupa bebedaan nah ini ya munggu hing ya munggu hing teh hati na ti kecap munggu ditambah ing jadi munggu hing contoh sejenak ya contoh lainnya awah jadi awahing jadi awahing teh awalnya awah ditambah ing jadi awahing gitu ya jadi rundayan tukang na ing terus contoh nomor dua bakating asal kata bakat ditambah ing jadi bakating nomor tilu estuning ya estuning asal kata nate estu ditambah ning jadi estuning ropat kersaning asal kata na kecap na asal kecap kersa ditambah ning jadi kersaning nomor lima laku ning asal kecap laku ditambah ning jadi laku ning gitu ya kita kecap larangken tukang na ing ya paham ya kalau paham alhamdulillah kalau belum paham ya bapak ulangi jadi ini orang diajar kecap larangken tukang na ing jadi kecap rundayan ayat lambahan ing ya jadi seperti contoh ditingali ya nah bagian 2 itu kalimah aktif jeng kalimah pasif mana ayat kalimah aktif mah mamah contoh nah ya mamah nunjuk ngupahan hilmi ngupahan hilmi jadi aktif ya jadi jadi di 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 jadi kerja kerja ya ya melakukan pagawaan ya kalau kecap aktif melakukan pekerjaan pame kelimah pasif mah mengenaan mengenaan ngejar ya nah contoh naya ya mamah nunjuk ngupahan hilmi ngejar nanya caritaan objek pame hilmi mah nadi dibalik pasif hilmi nunjuk di upahan jadi upah asal upahan upahan teh ay kalimat aktif ayah ng ayah di itu ya itu ya nah paham ya sampai sini ya jadi selana ayah subjek berdikat objek ya jadi dibalik kemudian apa sip mah itu ya ini helmi jadi disini ya mamahnya jadi disini ini ayo berbeda anak ayo upahan di upahan itu ya cukup materi hari ini ke ayat tugas ya kanggo kelas genap untuk nuhun cekap materi hungkul tapi pak minuta acan ngumpulkan tugas kebapak diantosan di kantor di dinten senen kemis ya tukika jam 12 berang ya hatun nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun